Hai berdasar berdasar berdasarkan sis tersebut lagi dengan saya betyler Fais Salam Hayi ukra baik kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya udah pertanyaan dari eh apa ya kayak komen atau saja senitu di YouTube kita ya kan kita pernah itu bahas mengenai kayak pengertian nomor KTP gitu kan jadi mulai adakan nomor KTP itu ada kode kayak kode-kode gitu kan misal dua nomor awal itu artinya apa sampai seterusnya gitu kan nanti kalau yang belum lihat saya taruh linknya di deskripsi mengenai pengertian nomor di KTP Nah itu kayak di data analitiknya itu kan itu kayak ada saja sen-key keyword gitu lah yang nemu video kita itu dari pencarian apa gitu karena ini kita sudah tandai gitu nah ini itu ada dari macam-macam ini tujuh hari terakhir ya tujuh hari terakhir itu ada yang pertama itu paling banyak itu mengenai nomor KTP itu kemudian ada yang tanya juga mengenai nomor KTP itu yang mana itu kan nanti akan kita jawab dan kita bahas ya kemudian ada lagi yang ini tanya juga letak nomor KTP kemudian ada juga yang nomor KTP walaupun kalau kita cek itu kan yang persentase terbanyak itu kan yang lain-lain ya yang mungkin ya pengertian KTP kegunaan KTP atau yang dan kawan-kawan gitu kan nah ini kita akan jawab nomor KTP itu yang mana dan letaknya dimana gitu kan Oke ini ya Nah ini sudah kita dapatkan istilahnya ini kayak template nya gitu ya template KTP atau KTP kosongan yang atas disini ini kan ada kopya ini ya ini kop KTP kan di atas ini ada ada kop KTP nanti ada kayak logo gitu kan sama keterangan daerah kita provinsinya nah Nik itu yang mana nah ini Nik itu atau nomor KTP itu yang mana nomor KTP itu yang ini nah ini ya nanti disini atas sini nomor KTP nah ini nah Nik itu kan nomor indok kependudukan itu sama dengan nomor KTP kita Nah gitu ya jadi nanti kalau kita mau daftar atau kita mau ya istilahnya biasanya untuk pendaftaran ya kita kan Pak kalau resmi itu kan biasanya pakai nomor KTP atau kita mau ada acara gitu kan dari mungkin dari acara resmi desa atau ada acara apa gitu itu memerlukan nomor KTP gitu kan nah nomor KTP itu yang ini ya temen-temen ya nomor KTP itu yang ada tulisan Nik ini nomor Indok kependudukan gitu ya sudah terjawab ini tadi ya yang kayak tanya ini berarti sudah terjawab ya yang nomor KTP itu tadi yang ada tulisan Niknya nomor KTP yang mana nomor nomor KTP itu berarti yang paling atas-atas sendiri ya dibawah kop KTP nya nah nanti dalam menggunakan nomor KTP itu teman-teman hati-hati ya jangan sampai jatuh ke tangan orang gitu kan biar nggak nanti nggak disalahgunakan karena dalam KTP itu juga dah saya jelaskan di video nanti ada di link deskripsi ya di nomor KTP itu terdapat biodata kita itu keterangan kita mulai dari tempat tanggal lahir sampai alamat tuh ada di situ semua gitu ya Nah gitu jadi nomor KTP itu yang ada tanda atau ada kode Niknya gitu ya Terima kasih sudah menonton eh ya video singkat ya tentang KTP dan nomor KTP gitu ya terima kasih salam aja okra